Sementara itu selanjutnya DPRD Tebo menggelar rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah dan janji wakil ketua DPRD Tebo sisa masa jabatan 2019-2024 yang diucapkan Pak Levy. Pak Levy menjadi wakil ketua 2 DPRD Tebo menggantikan Samsu Rizal. DPRD Tebo menggelar rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah dan janji yang diucapkan oleh Pak Levy untuk masa jabatan 2019-2024 menggantikan Samsu Rizal. Dalam pengucapan sumpah dan janji ini dipimpin langsung Ketua Pengadilan Negeri Tebo Andi Barkamardianto disaksikan oleh Ketua DPRD Tebo Mazlan, Wakil Ketua 1 DPRD Tebo Aifanri serta anggota DPRD Tebo lainnya serta turut hadir Sekda Tebo Teguh Arhadi dan tamu undangan. Wakil Ketua 2 DPRD Tebo Pak Levy mengatakan dirinya hanya mengikuti perintah partai karena terjadi kekosongan wakil Ketua 2 DPRD Tebo setelah Samsu Rizal ditahan dengan kasus perambahan hutan. Bahkan dirinya meyakini hubungannya dengan mantan Ketua DPC Demokrat Tebo tersebut baik saja. Jadi yang pertama saya menjalankan perintah dari partai. Yang kedua saya mengisi kekosongan unsur pimpinan. 2 September ya? Jadi kalau nak ditergetkan kerja itu terjampau yang nak ditergetkan. Gitu kan meneruskan yang sudah ada. Sebelumnya mantan Wakil Ketua 2 DPRD Tebo Syamsu Rizal bersurat ke DPRD Tebo untuk menunda pengusulan pergantian Wakil Ketua 2 DPRD yang diajukan DPC Demokrat Tebo. Bahkan Sekjen Demokrat Provinsi Jambi ini sempat menempuh jalur hukum di pengadilan negeri Tebo namun sayang tuntutannya dinilai tidak tepat.